Kasus video porno pernah dialami tokoh publik sampai orang biasa. Baik pembuatan videonya dimaksudkan untuk dijual atau untuk koleksi pribadi. Namun yang pasti, mereka sama-sama mendapat hukuman pidana. Masyarakat beragam menanggapinya. Ada yang mengutuk, berempati, atau malah menyalahkan aturannya. Kita tilik dulu deh, hukum di negara kita ini, bagaimana terhadap pembuatan konten bermuatan seksual. Di Indonesia ada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di situ dijelaskan bahwa definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan garis miring atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ihwal pembuatan konten bermuatan seksualitas. Undang-Undang Pornografi mengatur bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat Namun penjelasan untuk pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya dan kepentingannya sendiri. Sementara itu, menyebarkan rekaman pornografi jelas diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Meski hukum memberikan pengecualian bagi perekaman untuk kepentingan pribadi, aktivitas tersebut tetap berisiko bagi diri sendiri. Kita bisa lihat dari kasus video intim yang terjadi pada 2011. Meskipun tidak bermaksud menyebarluaskan video asusila, hakim tetap memfonis bersalah pemilik video karena terbukti merekam dan menyimpan dokumen dalam harddisk terpisah. Hal ini dapat membuat orang lain bisa mengakses dan menyebarluaskan dokumen tersebut. Dari kasus ini, jaminan keamanan terhadap aset digital sangatlah rentan. Mulai dari risiko peretasan, pencurian gawai, hingga risiko pengambilan data lama dari gawai bekas yang telah dijual. Cara terbaik untuk menjamin aktivitas pribadimu tidak tersebar luas, ya nggak usah merekamnya dengan device apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.